Oke baraya air kita saat ini sudah berada di area sekitar Gua Pojok Lawang atau Gua Kutawesi ya Bismillahirrohmanirrohim Dan inilah arah pintu masuk menuju ke tempat tirakat Gua Pojok Lawang Kita akan melihat seperti apa tempat tirakat sakral ini Bismillahirrohmanirrohim Oke ya seperti ini kan ya tuh ada rokok kayak gini juga ya Bersihkan saja ya Kita bersihkan Semoga Nah ini kita bersihkan Sampai itu gak baik ya Kita bersihkan kita buang keluar Ke atas Bahwa di tangga ini Bismillahirrohmanirrohim Nah sebelah sana itu tempat untuk bertawasuh bagi para maivin ziarah Nah sebelah sana itu ya Itu ada masjid yang kayaknya itu sudah terbengkalai Oke baraya air kita saat ini akan mengunjungi ke salah satu situs Guha Kutawesi yang berada di Sukabumi Ya ada makamnya Assalamualaikum Ya Ahlakubur Ya dan ini merupakan perjalanan menuju ke Guha Kutawesi ya Jadi Kutawesi ini masih sama fungsi dan juga aturannya seperti di Guha Kutamanu ya Dan ini lebih disebutkan dengan sebutan Guha Pojok Lawang Jadi rute yang akan kita ambil yaitu harus melewati hutan terlebih dahulu Dan nanti disana kita akan melihat salah satu fenomena alam Dan tempat tirakat petilasan dari Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja Raja Pajajaran Dan sebelum menuju ke Guha Kutawesi Kita harus melewati terlebih dahulu hutan-hutan seperti ini ya Karena Guha Pojok Lawang ini berada di atas gunung guruh ya Ini apakah benar atau tidak jalannya ke sini ya Kalau yang satu kayaknya ke atas ya Lupa saya itu Alamnya sangat terasa sekali ya Warga-warga disini sakti ya Lihat ya Orang-orang Jawa Barat itu hebat-hebat sahabat Oke kita melanjutkan perjalanan Menuju ke Guha Pojok Lawang ya Keren ini ya Aksesnya melewati kebun karet terlebih dahulu Jadi sambil bercerita saja bahwa Di Guha Pojok Lawang ini atau Guha Kutawesi Merupakan salah satu gua sakral yang memang Banyak dikunjungi oleh para peziarah Dari berbagai pelosok kota Untuk melakukan ritual Ataupun tawasul ya Mungkin kita lebih kebertawasul Di tempat-tempat yang Sunyi, sepi, hening Supaya menambah kehusuan ya Nah ada pun rute perjalanannya memang Sudah tidak terawat Dikarenakan akses menuju ke Guha Kutawesi Itu jarang dijangkau oleh kuncian-kuncian sepuh Yang berada di Kutaman Kita masih seperempat perjalanan Menuju ke Guha Kutawesi Jadi selain daripada menyajikan alam Yang akan kita rasakan Yang akan menemani kita Yaitu angin ya Hambusan angin Dan juga alam yang berbicara Oke Jadi Guha Kutawesi ini Banyak didatangi oleh para peziarah Itu bagi yang punya masalah teramat besar Yang mistisnya mungkin begitu kuat Sehingga mengharuskan para peziarah Untuk melakukan ritual Membaca aura di tempat-tempat yang memang sakra ya Dan ini pun terlihat Beberapa Jempatan bambu yang Di bawahnya terdapat sungai yang sudah kering Ini keren ya Dan ini merupakan rute Resmi menuju ke Guha Pajoklawang Atau Guha Kutawesi Keren banget ini ya Mantap perjalanan kita kali ini ya Keren nih ya Nah jadi untuk menuju ke Guha Pajoklawang Atau Guha Kutawesi Memerlukan pemandu resmi Dan Anda bisa menghubungi Teh Arak Selaku putri dari Juru Gunci Sepuh ya Bapak Pulau Yang berada di daerah kawasan Situs Keramat Guha Kutamane Tadi di tempat ini Tepatnya di Gunung Guru Terdapat yang namanya Dua Guha Keramat Yakni Guha Kutamane Dan juga Guha Kutawesi Atau Guha Pajoklawang Ada pun akses menuju ke Guha Kutawesi Memang harus merewati Beberapa hutan-hutan Yang mengharuskan kita Untuk Napaktilas melalui Track seperti ini ya Oke Barai air Jadi Seperti ini tracknya ya Kita harus melewati Hutan per hutan Untuk menuju ke Guha Kutawesi Dan tracknya pun Lumayan Serem juga ya Mantap Jadi untuk menuju ke Guha Kutawesi Kita harus melewati hutan Seperti ini Lebih dahulu Barai Dan memerlukan pemandu resmi Kayaknya ya Untuk orang yang baru pertama kali Mengunjungi Guha Kutawesi ini Oke gas Jadi seperti ini ya Lokasinya Memang Memerlukan pemandu yang Ahlinya gitu kan Ya berhubung Jalannya pun Seperti ini kan Nah oke Ya dan kita akan melihat Salah satu akses Menuju ke Vila Terbengkalai ini Yaitu rute perjalanan Menuju ke Guha Kutawesi Nah informasi yang saya dapatkan Dari Bapak Pulau Selaku Juru Kunci Sepuh Di Guha Kutawesi Dan Guha Kutawesi Atau Pojok Lawang Di tempat ini Dahulunya ada Satu vila yang Sangat indah Namun saat ini Terbengkalai Dan Ada salah satu Penampakan sumur ya Nah ini Baraya ya Ini Dulunya itu Airnya banyak ya Aktif Sewaktu vila ini Masih Berjalan ya Nah ini yang punya Orang Jakarta Dan Lokasi daripada Vila tersebut Memang berada Di kawasan Tengah-tengah Hutan Keren ini Baraya Ada pohon Bambu Atau haur kuning Dengan Penampakan Pohon besar Berikut Salah satu Sumur Tua Yang sudah Tidak Ada airnya Bakas-bekas Bangunan Ya ini mungkin Dunia itu Kayak toilet Ya mungkin Mungkin Oh iya tuh Ini Seperti tempat Pembuangan Atau ventilasi Air ya Bentuknya kok Kayak gini Ini keren ya Dan lokasinya Tempat berada Di tengah-tengah Hutan Sahabat Dan di sebelah Sanapun Ada Bangunan Yang apakah Kita harus Kesana Atau tidak Dikarenakan Akses jalannya Kan Tuh ya Nah ini Hubungan Daripada Air ini Keluarnya Ke arah sini Dan juga Menembus Ke arah sana Ini kayak Seperti apa ya Saya menggambarkan Ini ada batuannya Sekali Seperti ini Sahabat ya Puing-puing Bangunan Ataupun Bangunan tua Yang Dahulunya Vila ini Aktif ya Bisa Sahabat Bayangkan Ketika Vila ini Aktif Seperti apa Momennya Indahnya Sayang ya Dibiarkan Terbengkalai Seperti ini Cuma Kalau misalkan Kita memasuki Kawasan Vila tersebut Dengan kondisi Yang seperti ini Itu kita Susah sekali Untuk menggambarkan Dan aksesnya pun Ya kayak gini Gitu kan Ngeri ya Ini ada tangga Ke atas Ini kemana Gitu kan Aneh ya Saya sedang mencari Masjid Lokasi dari Makamnya Si Dodo Orang Sakti Eh Apa itu guys Walas Tagfirullahaladzim Ini kayaknya ya Sahabat Sebelah sana itu ya Itu ada masjid yang Kayaknya itu sudah terbengkalai Informasi dari Bapak Pulau Bahwa di masjid inilah Lokasi daripada Makam Si Dodo Seseorang yang dianggap Gila Tapi beliau adalah Orang Sakti Keren ya Oke Baraya Air Kita akan melanjutkan Perjalanan menuju ke Gua Pojok Lawang Usai dari Masjid Agung Yang berada di Tengah-tengah Hutan Kini saatnya Kita menuju ke Gua Pojok Lawang Atau Gua Kuta Wesi Yang berada di Kawasan Kutaman Ya Jadi seperti ini Rute dan juga Aksesnya Kita akan Disembut dengan Beberapa alam Yang memang Alam ini Sangat Asri ya Dan Menawan Kita ketika Berjalan Menulusuri Hutan Jadi Sambil Bertafakur Bermunasabah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atas Kekuasaannya Sebagai Tuhan semesta Alam Yang telah Menciptakan Alam Yang bisa Kita nikmati Jangan lupa Saya terinspirasi Dari Salah satu Kata-kata Insinyur Soekarno Jasmerah Ya Beliau mengatakan Jasmerah Jangan sesekali Melupakan sejarah Karena Bangsa yang hebat Adalah Bangsa yang Tidak melupakan Sejarah Leluhurnya Barakal Mungkin itu Sebuah Pesan Dari Beliau Bahwa Seorang Tokoh Seorang Alim Ulama Beliau itu Sangat besar Jasanya Sehingga Tak pantas Untuk kita Melupakannya Semakin Dalam Energinya Semakin Kuat Itu Apalagi Batu Yang besar Dengan Apa itu Sudah hampir Sampai Dan disana Terdapat Gapura Besar Dan dari Gapura ini Kita masih Lumayan Agak sedikit Jauh Menuju Ke Gua Bojokawam Ada motor Itu Motor siapa Gitu Nah ini Kita sudah Dekat Cirinya Dengan Adanya Bebatuan ini Sebagai Akses Dan Adanya Seperti Batu Pamukalawang Atau Gapura Menuju Ke Kawasan Area Gua Kutawesi Atau Gua Bojoklawang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ya Ahlaguib Assalamualaikum Ya Rizalul Guaib Assalamualaikum Ya Sohiba Fi Hazal Makbar Wa Man Hawlakum Min Amwati Muslimin Angtum Lana Salapun Wa Nahnul Akum Tuba'un Wa Inna Insya Allah 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 Sali Ala Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi Wa Ala Alihi Wasahbihi Wasallim Bilbarokah Walkaroma Kita sudah Sampai di area Sekitar Gua Kutawesi Meri ya Kayaknya ada yang Lagi kerja di atas sana Capek banget ya Ini ada Tangga ya Kesana Gua Kutawesi Berada disana Kita akan melihat Ini kok ada tangga Ke sebelah sini Nah ini Ada tangga Yang memang Akses ya Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Wow Ada kapura Kapura kok Ibarayaan Kok caranya seperti ini Meriah Oh itu Ya dan Inilah akses utamanya Menuju ke Gua Kutawesi Ada yang kerja disana Ada yang kerja ya Oke Baraya air Kita saat ini Sudah berada di area Sekitar Gua Pojoklawang Atau Gua Kutawesi Ya Kita akan memasuki Area kawasan Dari Gua Pojoklawang Dimana Banyak para muhibin ziarah Seling melakukan Tirakat di Ruangan itu ya Ya pun nanti Disana akan dibuatkan Balai untuk Bertawasul Bagi para muhibin ziarah Supaya nambah Kehusuannya Dan Lebih alami Kita akan melihat Seperti apa Tempat tirakat Di Gua Pojoklawang Ya Dan saat ini Sedang dilakukan Pembuatan balai Tempat untuk Bertawasul di arah sana Bismillahirrahmanirrahim Oke Dan inilah Arah pintu masuk Menuju ke Tempat tirakat Gua Pojoklawang Salah satu Gua dari Kutamanah juga Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ya Rizalul Goib Assalamualaikum Ya Ahla Goib Assalamualaikum Ya Makhluk Goib Waman hawlakum Min ammatil muslimin Angtum lana salafun Wa nahnulakum tuba'un Wa inna insyaallah Wikum lahikut Seperti ini penampakan Daripada Tempat tirakat Dari Gua Pojoklawang Ya tetap saja Kita semua Mempergunakan adab kita Minimal Dengan cara Beruruk salam Nah ini ada Beberapa Tempat Tempat Seperti ini Dan ada air Ya Ini air Oh ini Air-air apa ya Kayaknya air Tawaso Tapi kok dibiarkan Seperti ini Enggak diambil lagi Gitu kan Sayang gitu ya Kalau misalkan Memang Hanya untuk Persembahan Saja Dan disini pun ada Ini mungkin tempat tirakat Ada Akses jalan Bisa kita bijak Nah ini ada Bisa melakukan tirakat Disini Dan kita Kita bisa masuk Kesini Bismillahirrahmanirrahim Nah disini Bisa melakukan tirakat Juga disini Tapi Jangan lupa Untuk nawayatunya Kita Disini Lebih ke Bilbarokah Memperbanyak Aurodzikir Ya Kalau masuk Lebih kesini Ngeri ya Gua-gua Seperti ini Masuk ke sini Susah ya Kecil banget Nah ada pun disini Mungkin Untuk sebahagian Daripada Para peziarah Yang punya Maksud khusus Ada pun kita Hanya berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hati-hati Kita harus bisa Menjaga akidah Ya Diadakannya Tempat-tempat Seperti ini Lebih ke Bilbarokah Walkaromah Dengan bacaan Tawasul Tidak untuk Meminta Segala sesuatu Kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dari itu Kita Ketika berdoa Di beberapa Tempat-tempat Karomah Tempat-tempat Keramat Diharuskan Yang pertama Kita ucapkan adalah Ya Allah Ya Kita akan melihat Seperti apa Tempat tirakat sakral ini Bismillahirrahmanirrahim Ya Seperti ini Baraya ya Bisa melakukan Tirakat disini Dan ini merupakan Salah satu momen Momen yang dimana kita Memperbanyak Orat zikir Adapun Ketika kita ingin Menghadiahkan Mualifnya Ataupun Memberikan susuku Dengan cara Menyimpan Makanan Minuman Ya Cuma harus sampai Dimakan kembali Oleh kita ya Adapun seperti ini ya Seperti ini Lokasi daripada Tempat khusus Tirakat Di Gua Kuta Wesi Cuma Sayang Sayang banget ya Sayang banget Ini itu Aduh Kok kayak gini banget Harusnya ini dibersihkan Supaya nyaman Bagi orang yang Sedang tirakat Ya Ya itu Banyak sekali Gini Ini kan harusnya Gak ada ya Gak boleh seperti ini Dan Mungkin Ini hanya Masukan saja Dari saya Bagi sebahagian Orang-orang Ataupun Mohibin Pecinta Ziarah Penggemar Tawasul Untuk Senantiasa Menjaga Lingkungan Ini kan Kalau kayak gini Gak indah Dan Bagaimana Husuk kita Ketika Melihat tempat Seperti ini Gitu kan ya Ya mungkin Ini hanya Sebekadar Masukan Supaya Kedepannya Apakah itu Mohibin Ziarah Ataupun Yang Mengurusi Dan Ngamung oleh Makparoh Ataupun Situs Ini Untuk Lebih Memperhatikan Lingkungannya Supaya Terjaga Dan Tetap Bersih Seperti Ini kan Ada Rokok Seperti Ini juga Bersihkan Kita Bersihkan Semoga Kita Bersihkan Seperti Ini kan Sampai Sampai Itu Gak Baik Kita Bersihkan Kita Buang Keluar Diambil Ketika kita Aurodkan Semoga Bacaan Aurod Tawasul Kita Barokahnya Masuk Ke air Kita Minum Jadi Tambah Tambah Berkah Ketika Kita Membacakan Tawasul Itu Mungkin Pemahaman Saya Tapi Wallahu A'lamu Bisa Ada pun Sejarah Daripada Gua Kutawas Ini Tidak Jauh Berbeda Dengan Kutaman Ini Disebutkan Sebagai Gua Pocok Lawang Seperti Inilah Lokasi Dan Area Ketika Di Gua Pocok Lawang Seperti Ini Keren Lebih Alami Lebih Khusuk Ketika Kita Beribadah Membacakan Aura Tawasul Semoga Bisa Menjadi Intian Untuk Kita Supaya Lebih Mengingatkan Sebuah Kematian Ketika Kita Membacakan Aura Zikir Berkahnya Kita Meminta Kepada Allah Syariat Melalui Wasilah Suhibul Makbar Oke Jadi Seperti Ini Saja Untuk Penampakan Daripada Gua Kutawesi Hanya Ada Satu Ruangan Satu Ruangan Dengan Satu Kamar Harapun Kita Akan Melihat Keluar Daripada Tempat Tawasul Gua Pajak Lawang Ini Disini Sedang Diadakan Proses Pembangunan Balai Tempat Untuk Bertawasul Bagi 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 Para Mahibin Siarah Nanti Baraya Bisa Bertemu Dengan Pak Ustad Ade Selaku Sohibul Wilayah Yang Berada Di area Sekitar Atau Bisa Disebutkan Juga Kuncen Yang Berada Di Kawasan Gua Kutawesi Kita Bisa Bertemu Dengan Pak Ustad Ade Dan Ada pun Di sebelah sana Nanti Para Ramai Bin Zerah Bisa Bertawasul Di atas Gua Sana Selain Dari Tempat Ini Baraya Bisa Tawasul Di sana Untuk Lebih Mendekatkan Bermunasabah Takurub Bersama Allah Subhanahu Wata'ala Kita Akan Melihat Sisi Lain Ke Arah Sini Gitu Ya Nah Ini Di area Samping Gua Pojok Lawang Atau Gua Kutawesi Kita Akan Melihat Juga Seperti Apa Karena Disini Sedang Dilakukan Pembangunan Pembuatan Balai Untuk Tawasul Ya Dan Sutus Gua Kutawesi Ini Sudah Diresmikan Sebagai Sutus Jagar Budaya Yang Insya Allah Aman Dan Safety Ya Untuk Kita Insya Allah Bisa Lebih Menambah Kehusuan Ketika Bertirakat Nah Kita Siremurada Di area Samping Gua Kutawesi Ya Ini Keren Ya Ini Adalah Area Samping Daripada Gua Kutawesi Ya Keren Ya Kita Akan Melihat Ke arah Sini Ini Hanya Sebagai Video Dokumentasi Saja Ada Pun Untuk Yang Utama Bagi Yang Mutirakat Itu Disarankan Di Tempat Yang Tadi Kamar Yang Tadi Ada Pun Ini Kita Bisa Melihat Ini Kan Ada Akses Mungkin Ini Sebahagiaan Daripada Situs Jagar Alam Juga Yang Berada Di Gua Kutawesi Ini Cuma Jangan Terlalu Nekad Saking Nekad Sampai Manjat Atas Tebing Ini Melakukan Ritual Yang Menyeramkan Itu Gak Boleh Gak Boleh Menantang Maut Itu Keren Ini Sekali Batu Batu Dan Juga Ini Tempat Baliknya Ini Baliknya Jadi Baraya Bisa Bertawasul Disini Nanti Kedepannya Langsung Di Atas Samping Tebing Gua Kutawesi Ini Ini Pun Ada Tempat Terhulu Kita Akan Melihat Ini Tangganya Kita Bisa Lihat Ke Atas Balik Tangga Ini Bismillahirrahmanirrahim Hati Hati Ngeri Ini Wujud Seperti Ini Sahabat Tempat Untuk Bertawasul Di Area Kutawesi Kita Sedang Berada Di Atas Sini Jangan Terlalu Nekat Ingat Jangan Terlalu Nekat Tetap Saja Harus Safety Dan Harus Lebih Hati Hati Ini Ngeri Kota Tongkain Nah Sebelah Sana Itu Tempat Untuk Bertawasul Bagi Para Maivin Ziarah Ini Safety Ngeri Ngeri Hati 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 Bismillahirrahmanirrahim Ngeri 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 Ini Kita Sedang Berada Di Atas Guha Kutawesi Ini Dan Disini Terdapat Tempat Untuk Bertawasul Dan Ada Bakaran Bisa Bisa Nah Inilah Takut Ya Ini Dah Robos Sedikit Nah Kita Sudah Berada Di Area Sekitar Untuk Tempat Bertawasul Tempat Ini Menempel Ke Dinding Dari 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 Samping Tebing Guha Kutawesi Ya Nah Kita bisa melihat Bisa bertawasul Di sini Ngeri 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 Bergetar Ini Hati saya Karena Kita Sedang Berada Di Atas Tuh Ya Oh Ini Ada Tempat Tidur Nah Ini Kita Bisa Melihat Dengan Jelas Kita Sedang Berada Di Puncak Daripada Gua Kutawesi Ini Yang Menempel Di Dinding Daripada Tebing Gua Kutawesi Aku Teroboh Ya Tuh Ya Ini Gunung Guruh Ya Nah Ini Terlihat Jelas Gunung Guruh Yang Berada Di Kawasan Gua Kuta Mana Yaitu Gua Kutawesi Ini Nempel Ke Dinding Ini Nempel Ke Dinding Mungkin Para Pengurus Membuatkan Tempat Seperti Ini Ada Supaya Lebih Nyaman Mungkin Menikmati Alam Bisa Tidur Juga Di Sini Cuma Kalau Saya Untuk Saya Pribadi Ngeri Kalau Di Atas Tebing Seperti Ini Aduh Meskupun Emang Nyaman Ketika Ngopi Disini Kita Bisa Lebih Khusuk Ketika Bertawasul Ya Ya Ada Disini Ruangan Daripada Gua Pojok Lawang Nah Kuncen Di Gua Pojok Lawang Ini Ada Pak Ustadz Ade Ada Bapak Pulau Ada Teh Ara Silahkan Mau ke Siapa Saja Silahkan Minimal Kita Adabnya Yaitu Memohon Ijin Kepada Suhebol Wilayah Karena Di Setiap Tempat Pasti Ada Suhebol Wilayah Yang Membuat Dan Memfasilitasi Dan Bentuk Adab Kita Yaitu Memohon Ijin Ini Ngeri 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 Sahabat Ini Ngeri Bergetar Ini Kaki saya Ini Astagfirullahaladzim Inna Illahi Wa Inna Illahi Raji Alhamdulillah Kita Akan Turun Melalui Tangga Bambu Ini Allahu Akbar Ya Allah Wa Allah Sahabat Ngeri Ya Guys Menurun Tangkanya Seperti Ini Ini 180 Derajat Ini Untuk Vertikal Sekali Waduh Menyeramkan Jadi Memang Ada Gitu Ya Ada Orang Yang Membuatkan Tempat Untuk Bertawasul Wah Ya Sahabat Bisa Lihat Sendiri Ya Kita Akan Menuruni Saja Di Tangga Tangga Ini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ya Tadi Kita Dari Sana Berikut Melewati Jalan Ini Dan Juga Disini Pun Ada Saung Juga Mungkin Untuk Tirakat Juga Disini Pun Bisa Bertirakat Sekedar Untuk Membacakan Aurut Tawasul Jadi Monggo Silahkan Cuma Hati-hati Nawaitunya Kita Kesini Bilbarokah Sohibul Makbaro Fihazal Makan Untuk Memperbanyak Aurut Zikir Dan Jangan Sampai Kita Salah Niat Karena Ketika Niatnya Salah Kesananya Bukan Barokah Melainkan Sebaliknya Maka Dari Itu Ketika Kita Memasuki Area Kawasan Guha Guha Seperti Ini Petilasan Sejarah Dan Juga Religi Yang Histori Di balik Asal Usul Tokoh Yang Pernah Bersemede Disini Adalah Orang Alim Soleh Ya Dan Disini Pun Ada Tempat Untuk Bertawasul Ada Banyak Sekali Ini Sesacin Atau Apa Ya Ini Apa Ini Buhur Magribi Ini Kok Ada Barang Barang Seperti Ini Biasanya Tempat Seperti Ini Seperti Ini Tapi Kok Dibiarkan Seperti Ini Ketinggal Magribi Allahuakbar Buhur Kalau Buhur Silahkan Tapi Ini Banyak Kayak Gini Apa Saya Tahu Karena Saya Belum Pernah Bergerak Dalam Bidang Hikmah Cerilin Juga Ini Air Yang Masih Utuh Ini Aqua Asli Tutup Ada Merak Gak Boleh Gak Boleh Kalau Misalkan Disimpan Saja Tanpa Di Ambil Kembali Jadi Berkah Melalui Airnya Di Sebelah Mana Gitu Gak Boleh Gitu Banyak Seperti Yang Menyalahkan Rokok Tapi Tidak Sampai Habis Yang Lebih Baiknya Kalau Menurut Saya Pribadi Silahkan Untuk Menghadiahkan Mualif Untuk Menyimpan Makanan Air Terus Kita Membaca Aura Jikir Tasbeh Tahmin Salawat Berdoa Terus Kita Makan Kembali Itu Lebih Afdol Lebih Utama Dan Diutamakan Jangan Sampai Disimpan Yang Akhirnya Menjadi Barang-barang Yang Wallahu Allah Tapi Disini Mohon maaf Admin Hanya Sebahagian Daripada Penuturannya Lebih Kemenyarankan Untuk Lebih Percaya Dengan Nilai-nilai Keberkahannya Tidak Untuk Meminta Sesuatu Yang Memang Berpotensi Dengan Syirik Atau Kemusyirikan Wow Ginda Sekali Oke Kita Usai Mengedukasi Di area Sekitar Gua Kutawesi Atau Gua Pojok Lawang Yang Akan Kembali Ke Rute Kita Yang Awal Sebelum Adanya Kesimpulan Dari Apa Yang Telah Saya Ucapkan Lebih Kepesan Moral Dan Juga Saling Sharing Untuk Kita Saling Mengingatkan Antara Umat Muslimin Untuk Lebih Memantapkan Nawaitunya Kita Ketika Berziarah Bilbarokah Riadoh Tirakat Tetap Harus Muhlisi Nalahuddin Ya Harus Ikhlas Lillah Karena Allah Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan sampai Di nomor Dua kan Adapun Kita Meminta Keberkahnya Itu Hanya Sebagai Media Saniat Atau Wasilah Supaya Doa Kita Lebih Mustajab Dengan Cara Kita Meningkatkan Kehusuan Dan Juga Untuk Lebih Menyempurnakan Yang namanya Sholat As-sholatu Imanuddin Sesungguhnya Sholat itu Tihang agama Bahwa Kita harus Lebih Memperbaiki Sholat kita Untuk Lebih Mendekatkan Doa kita Dan Supaya Lebih Doa kita itu Tambah Tajam Dengan Cara Menyempurnakan Sholat Sholat itu Harus Diutamakan Dan Lebih Utama Bagaimana Hajat Dan tujuan Kita Ingin Diijabah Sementara Kita Selalu Menyepelekan Dan Menelantarkan Lalai Dengan Sholat Barakallahu Barakallahu Barakallahu